Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Triaulandari dalam program Berita Joss. Kejari Tanjap Timur kembali amankan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi dan ahibah pilkada KPU tahun 2020 pada Rabu 2 Februari 2022. Sekira pukul 20.45, tiga kendaraan rombongan tiba di kantor Kejari Tanjap Timur. Dari salah satu mobil terlihat membawa seorang diduga tersangka yang digiring menuju kantor Kejari dengan tangan terikat tali. Sempat beredar kabar bahwa tersangka baru tersebut merupakan kuasa hukum dari pihak KPU. Terkait kasus dugaan korupsi dan ahibah pilkada beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, tersangka baru ini sendiri diamankan oleh tim Kejari Tanjap Timur saat berada di kota Jambi. Info yang diterima, tersangka diamankan saat berada di sebuah kafe. Hingga berita ini diturunkan, Tribun Jambi.com masih belum mendapatkan informasi resmi terkait tersangka baru tersebut. Namun berdasarkan pantauan Tribun Jambi.com, orang yang dibawa dengan pengawalan tim Kejari tersebut adalah Tengku Ardian Syah. Menganjurkan untuk tidak datang, bahkan bertali-tali. Kepada para saksi atau kepada para calon-calon tersangka kami dianjurkan untuk tidak datang. Dengan alasan macam-macam, alasan sakit, alasan menunggu sidang perakit. Hal tersebutlah membuat penyidik saya melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.